Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Dapat amunisi dukungan dari lawan Jokowi Fadlison yakin Prabowo jadi presiden Tunggu su, tunggu dulu bos Begitu ya, ada Anies Baswe dan lawannya yang lebih ketat Begitu ya, yang lebih besar disitu Begitu ya, jadi saya ingin begitu ya Relawan-relawan Pak Jokowi sekarang dan relawan-relawan Gibran Sudah beralih dukungan kepada Pak Prabowo Begitu ya, yang awalnya mendukung Ganjar Begitu, ada apa begitu kan Saya yakin dan saya yakinnya ada sesuatu yang dimainkan Begitu kan ya, kuda Troya dari Pak Prabowo Sudah agak menang begitu kan Sudah masuk istana disitu begitu Akhirnya memecah belah PDP begitu kan Kita tunggu saja bagaimana PDP begitu kan Perlawanan dari PDP begitu Bahwa kan Fadlison mengatakan Wah ini seolah-olah apakah ini Gibran untuk menjadi wakil Begitu, saya kira Gibran kan sudah tidak laku Begitu kan, katanya begitu ya Di satu sisi umurnya masih Minim, begitu kan ya Di satu sisi bisa dicap sebagai anak ingusan Begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen Dapat amunisi dukungan dari lawan Jokowi Fadlison yakin Prabowo jadi presiden Ya katanya begitu ya Saya sih yakin ya Pemilih yang cukup besar dan signifikan Yang dulu didapat oleh Pilpres ya Saat Pilpres di 2014-2019 Akan menuju kepada perubahan Itu artinya Prabowo mengandalkan pemilih Jokowi Tapi meninggalkan pemilih lamanya Ya, pengurangan dan penambahan pemilih Akan kita saksikan Bravo perubahan Ya, kita tunggu saja begitu ya Maaf ya Pak Fadlison Kelihatannya ya Pak Prabowo Subianto sudah tidak ingin Didukung oleh umat Islam Yang mendukungnya di 2019 ya Kata Pak Prabowo Subianto Kami ini intoleran dan radikal Karena itu kami beralih lain hati Yaitu akan kami dukung Anis Basudan Sudah jelas disitu begitu kan Apalagi, apalagi Pak Prabowo ini Dibongkar oleh Krishna Tali disitu begitu kan Katanya menyesal ya Dapat dukungan dengan kelompok intoleran Begitu kan sudah jelas disitu begitu Artinya Artinya melihat dari potensi-potensi seperti ini Begitu kan Sayang seribu sayang begitu kan Ya Kok curhatnya curhat ke orang begitu Ya inilah seperti itu begitu ya Politik kita begitu Yakin menang melawan arus perubahan Saya kira Wah tidak akan menang begitu Bahkan bangun Pak Dari mimpi ya Pengkhianatan 2019 Akan hancur lebur di 2024 Ya camkan itu Pak Cukup sudah peristiwa di 2019 Buat kami bersikap di 2024 Ya Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen Begitu ya Di satu sisi ada yang mengatakan Seksikan ruang ketidakpercayaan kepada politis Sudah tidak respek sekali Katanya begitu ya Inilah persoalan-persoalan politik Yang semakin hari semakin Tahu bahwa seperti apa Begitu langkah Pak Prabowo Seperti apa Pak Jokowi Dua Preoda Begitu masyarakat sudah paham Dan sudah cerdas hari ini Begitu ya Mending ya Pindah ke koalisi perubahan Begitu ya Kenapa Karena satu-satunya Yang kita minati Satu-satunya Yang memperbaiki bangsa Dengan adanya perubahan ini Begitu kan Masa itu-itu aja Begitu bukan Tidak ada perubahan Begitu ya Kira-kira seperti itu Begitu ya Bahkan ya pendukung Pak Prabowo 2019 85% ke Anies Baswedan Sedangkan pendukung Jokowi 2019 Hanya 40% Kepada Pak Prabowo 60% ke Ganjar Prabowo-Keyok Di putaran pertama Katanya begitu Saya kira tidak Begitu kan ya Masih banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan Disitu Begitu ya Yang kemudian Apa namanya Mendukung disitu Begitu ya Bahkan ada satu sisi Pendukung-pendukung Pak Prabowo Katanya ya Akan beralih dukungan Kepada Anies Baswedan Begitu ya Ada yang kepada Pak Ganjar Katanya begitu Tapi inilah politik kita Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti Ini beritanya Dapat amunisi dukungan Dari lawan Jokowi Fadlison Yakin Prabowo Jadi presiden Siapa cowok presnya Begitu kan Sekarang kan masih Bingung Begitu kan Siapa cowok pres Dari Pak Prabowo Begitu Sejumlah relawan presiden Jokowi Dodo Jokowi ramai-ramai Mendukung bakal calon Ya Capres Prabowo Subianto Wakil ketua umum Partai Gerinda Fadlison pun Ya optimis Prabowo Menjadi presiden Di 2024 Bahkan di satu sisi Tentu saja Ya optimis menang Karena dari manapun Apalagi dukungan Dari Pak Jokowi Dan para pendukungnya Saya kira ini Sangat penting Dalam Pilpres Ya Untuk memenangkan itu Ya Terangnya Saat ditemui Di kantor Bapeda Ya Belora usai Audien Ya Benan Ya Kerjasama antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Di Publik Indonesia Bahkan di satu sisi Fadlison yakin Dukungan dari para relawan Jokowi itu Bakal menambah amunisi Prabowo menghadapi Pilpres di 2024 Di satu sisi Diberitakan sebelumnya Sejumlah relawan Ya Jokowi Dodo Ramai-ramai Ya Beralih haluan Mengarahkan dukungan Capres kepada Pak Pak Bro Subianto Pada Para relawan tersebut Menganggap Prabowo Mampu melanjutkan Kepemimpinan Jokowi Ya kita lihat saja Begitu kan ya Jadi Jualan dari Pak Prabowo itu Sebenarnya Jualannya Ya jualan Jokowi Begitu kan ya Mengapa Ya fotonya Disandingkan dengan Pak Jokowi Apa-apa Melanjutkan program Pak Jokowi Begitu kan Bayangkan begitu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Sama saja Tidak punya program ya Yang kemudian Program unggulan Hanya menimpil Kepada Pak Jokowi Melanjutkan sana sini Sedangkan Anies Baswedan Ada terobosan baru Yang harus kita Gerjakan masa depan Begitu kan Ini kan bagus Begitu kan ya Ini kan melihat Dari potensi Masa depan itu Sangat luar biasa Mengapa perubahan itu Sangat penting Begitu kan Ya dan pada akhirnya Apa yang terjadi Selama ini Begitu ya Proses dalam demokrasi Kita Begitu Contohnya misalnya Berarti Pak Ganjar Begitu kan Ya sama Nimpil kepada Pak Jokowi Pak Prabowo Juga sama Disitu Begitu ya Bahkan Relawan Jokowi Yang mendeklarisikan diri Mendukung Prabowo Tersebut diantaranya Relawan Jokowi Mania Joman Ya Projo Begitu ya Terus kemudian Relawan Jokowi Sejawa Timur Hingga Relawan Bolonimase Ya Itu sudah mendukung Pak Prabowo Disitu Begitu ya Bahkan terkait dengan Relawan Jokowi Yang mendukung Prabowo Subianto itu Ketua DPP PDP Puan Maharani Angkat bicara Puan meminta hal itu Ditanyakan langsung Kepada Jokowi Ya ditanya Pak Jokowi Relawan Pak Jokowi Kita mendukung Pak Jokowi Ditanya kepada Jokowi Tegas Usai menghadiri Apel ya Pemenangan PDP Perjuangan Jawa Tengah Ya Semarang Ya Pada hakikannya Sekarang Melihat bahwa Potensi yang sangat Luar biasa Begitu kan Ya tentulah Tidak ada yang lain Begitu kan Ya kalau misal Begitu masyarakat Ingin menginginkan Ingin memilih Capres yang lain Ya silahkan Begitu kan Tetapi kami Ya melihat dari bangsa kita Harus ada perubahan Begitu kan Masa begitu Orang-orang di luar sana Ngapain yang mau dirubah Ngapain yang mau dirubah Ya Kalau tidak ada perubahan Gimana Begitu kan Kesejahteraan masyarakat Angka kemiskinan Ekonomi kita Bahan-bahan pokok naik Apakah tidak ada perubahan Untuk menurunkan itu Begitu kan Logika-logika sederhana Kan seperti itu Begitu Jadi banyak orang yang menganggap Ya tidak tahulah Anggaplah orang-orang yang Yang hanya ngomong saja Begitu kan Ngapain harus dirubah Bangsa kita ya Dirubah ke Yaman Dirubah menjadi Negara Islam Bukan seperti itu Begitu kan Yang jelas Yang namanya kontestasi politik Pasti berbicara Terkait dengan sosial Ekonomi Politik Ya disitu Begitu kan Arah nabi gitu Jadi wajar Begitu kan Kalau memang ada sesuatu Yang kemudian Tidak suka disitu Begitu kan Padahal Terobosan dari Anies Pak Suedan Menunjukkan bahwa Harus ada perubahan Kepada bangsa kita Mulai dari kepemimpinan Kan kita kan masih Berbeda Kepemimpinan kita Begitu kan Dalam artian Punya cara masing-masing Disitu Begitu ya Oke ya mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Reportcast Raya ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hoda Reportcast Rakyat ini Jangan lupa like